Kegiatan jual-beli di platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan sebagainya, menjadi suatu norma baharu yang berkembang pesat sebagai kaedah mencari sumber keuangan dan menyara kehidupan. Secara umumnya, kegiatan jual-beli adalah suatu yang dihalalkan dan digalakkan dalam Islam selagi mana ianya tidak bercanggah dengan syariat, firman Allah. Bunyi terjemahan, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba, namun, baru-baru ini tular di TikTok berkenaan kegiatan jual-beli secara cedok-cedok, di mana penjual menjual secara siaran langsung dengan mencedok barangan seperti campuran gula-gula, barangan kerongsang dan produk kecantikan, menggunakan pencedok daripada satu bekas. Pembeli akan membayar sejumlah harga yang ditetapkan oleh penjual untuk mencedok barang tersebut, dan akan mendapat barangan secara rawak hasil dari cedokan si penjual. Sekiranya harga barang yang dicedok lebih dari harga yang pembeli bayar, maka pembeli akan mendapat untung, dan begitu juga sebaliknya. Sebenarnya, hukum jual-beli menggunakan kaedah ini adalah haram di sisi sarak karena wujudnya elemen berikut. 1. Garar, ketidaktentuan semasa akat barangan yang diperolehi secara tepat dengan bayaran yang dibuat. 2. Jahalah, ketidaktentuan barangan yang diperolehi. 3. Elemen maisir atau judi, yaitu satu pihak akan untung dan satu pihak akan rugi, yang untung atas kerugian orang lain. Cedok-cedok adalah sama dengan jual-beli, mula masah, yang mana jelas struktur asasnya jualan berbentuk garar. Rasulullah telah melarang jual-beli al-mula masah dan al-munabadah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim. Menurut Imam Nawawi, al-mula masah adalah bentuk jual-beli barangan seperti baju yang mana disentuh oleh pembeli dalam gelap tanpa melihat, dikira jual. Mula masah juga termasuk jual-beli yang berlaku ke atas mana-mana barangan, tanpa melihat secara terperinci, maka dikira jual, dan tidak boleh lagi ada pilihan. Justeru itu, jual-beli menggunakan kaedah ini hendaklah dihindari oleh semua lapisan masyarakat, sama ada penjual mahupun pembeli, karena ianya mempunyai unsur yang tidak dibenarkan oleh sarak. Banyak lagi kaedah perniagaan yang dihalalkan dalam Islam, termasuk perniagaan atas talian yang menepati sarak, elakan diri dari perniagaan yang bersifat syubhah, yang boleh menjerumuskan kita ke lembah kebinasaan.